Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya Aksah Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Salah satu komponen penginderaan jauh Yaitu sensor Sensor adalah Benda yang digunakan untuk melacak Mendeteksi dan merekam objek objek Di alam dalam jangkauan tertentu Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik Yang dipantulkan oleh permukaan bumi Tiap sensor memiliki tingkat kepekaan yang berbeda Sensor yang merekam radiasi alami dari permukaan bumi disebut sensor pasif Sementara itu sensor aktif Memiliki radiasi elektromagnetik sendiri Yang kemudian dipancarkan ke permukaan bumi Lalu direkam pantulannya Terima kasih telah menonton! 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 Beberapa kemampuan dasar yang dimiliki suatu sensor yang dapat digunakan untuk mengenali suatu objek Atau fenomena terbagi atas 4 Yang pertama adalah resolusi spasial Yang kedua resolusi spektral Yang ketiga resolusi radiometrik Dan yang terakhir adalah resolusi temporal Yang pertama adalah resolusi spasial Resolusi spasial Resolusi spasial adalah kemampuan suatu sensor untuk membedakan objek yang kecil Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor semakin baik resolusi spasialnya Resolusi spektral adalah kemampuan sensor untuk merekam rentang panjang gelombang tertentu Semakin baik resolusi spektral suatu sensor semakin panjang rentang panjang gelombang yang dapat direkam Yang ketiga Resolusi radiometrik Resolusi radiometrik Resolusi radiometrik adalah kemampuan suatu sensor untuk membedakan objek berdasarkan perbedaan sifat pemantulan atau pancaran gelombang elektromagnetiknya Dan yang terakhir adalah resolusi temporal Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sensor untuk mengenali objek yang sama pada rentang waktu yang berbeda Oke, sekian pembahasan kita mengenai sensor dalam pengenderaan jauh Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe channel ini Like, share, and comment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!